3 Pemirsa 2 Kapal Perang Karya Anak Bangsa dengan jenis kapal cepat rudal dan kapal bandur rumah sakit resmi menjadi bagian dari alat utama sistem persenjataan atau alutsista Republik Indonesia. Kapal perang siluman pengintai ini dibuat di 2 galangan kapal yang berbasis di Banyuwangi dan juga Surabaya. Wah, sebagai warga negara Indonesia kita tuh emang patut berbangga nih pun. Bener banget. Inilah kapal perang Republik Indonesia KRI Golok 688 yang baru diresmikan sebagai armada TNI Angkatan Laut. Alutsista berjenis kapal cepat rudal ini menjadi salah satu bagian punggawa penjaga kedaulatan negara. Dilihat dari desainnya, bentuk kapal ini berbeda dengan kapal perang pada umumnya. Dengan bentuk yang lebih kecil, ramping, dan memanjang, kapal perang ini diklaim dapat melaju lebih cepat dari kapal-kapal di kelasnya. Kapal perang yang dijuluki kapal siluman ini dapat digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Selain itu, KRI Golok 688 juga dilengkapi dengan persenjataan dan rudal, serta mampu melaksanakan taktik hit and run. Selain meresmikan KRI Golok 688, Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomar Gono juga meresmikan Kapal Bantu Rumah Sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991. Kapal Wahidin Sudirohusodo 991 akan diperbantukan di Koarmada 3, sedangkan KRI Golok 688 diperbantukan di Koarmada 1. Kedua kapal perang tersebut merupakan kapal buatan Indonesia. KRI Golok 688 dibuat oleh PT Lundin Industri Invest dengan harga total Rp114 miliar. Sementara KRI Wahidin Sudirohusodo 991 dibuat oleh PT PAL dengan harga total Rp730 miliar. Demikian laporan Zainal Azari dari Surabaya, Jawa Timur. Wow, emang keren banget tadi ya kapal buatan anak Indonesia. Kita patut berbangga loh pemirsa lo. Iya dong, itu keren banget put. Wurda? Terima kasih.